Hai Nah yang ini Mika originalnya teman-teman ini bawaan dari poklem dari pabriknya dulu dan yang ini adalah hasil cetak dari bahan resin hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama channel kreat semoga teman-teman kreatif dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat selalu ya Oke pada video kali ini saya akan membuat Mika berbahan resin lagi ya teman-teman nah kali ini adalah Mika foglame kijang kapsul nah seperti yang teman-teman lihat di sini ada dua buah cetakan bahan silikonnya sebelah kiri dan sebelah kanan buat teman-teman yang minat dengan cetakan seperti ini silahkan cek link di deskripsi di video ini hai 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 Oke teman-teman sekarang kita masuk ke tahap proses cetak mikanya aja Nah sebelum kita cetak sebaiknya modinya kita alasin plastik dulu biar nanti kalau luber resinnya nggak akan nempel di meja kita jadi lebih mudah bersihkannya di video-video sejujurnya masih banyak temen-temen yang bertanya fungsi sedotanya saya pasang ini gunanya buat apa ya jadi disini saya akan sedikit jelasin ya teman-teman jadi fungsi sedotan ini sebenarnya buat membuang sisa-sisa udara yang terjebak di dalam cetakannya teman-teman jadi 90% bisa meminimalisir adanya gelembung-gelembung udara pada permukaan mika yang kita cetak nantinya Hai selanjutnya kita siapkan resin bening ya teman-teman disini saya menggunakan resin bening tipe 108 kalian juga bisa gunakan tipe laical 1011 atau sejenisnya untuk perbandingan resin 108 dengan kata disini paling sering saya gunakan untuk pembuatan mika itu 100 banding 0,5 hingga satu persennya teman-teman jadi jangan disamaratakan semua resin dengan perbandingan yang sama misalnya kalian menggunakan laical 1011 perbandingannya 3 banding 1 dan untuk resin polyester kebanyakan enggak dicantumin saat pembelian jadi sebaiknya teman-teman pakai perbandingan 0,5 hingga satu aja soalnya kalau kebanyakan hasilnya nanti bakalan getas atau mudah pecah atau bisa saja nanti panasnya berdebi jadi teman-teman gunakan toleransi diantara 0,5 hingga satu persen misalnya seperti teman-teman jika kalian menggunakan timbangan digital dengan berat resinnya 100 miligram artinya kalian menggunakan katalisnya 0,5 gram hingga satu gram tapi kalau kalian menggunakan jumlah 100 mililiter berarti katalisnya 0,5 mililiter hingga satu mililiter jadi perbandingannya antara 0,5 hingga satu persen aja katalisnya jadi enggak terlalu banyak enggak juga kekurangan jadi seperti itu cara membuat perbandingan teman-teman kalau cara yang saya gunakan disini kan cuma menggunakan feeding aja karena udah biasa jadi kalian sebaiknya menggunakan timbangan digital aja nah satu lagi teman-teman ini poin yang penting juga misalkan teman-teman cetak mica yang ada konturnya sebaiknya dibasahin dulu bagian kontur itu ya teman-teman soalnya pada banyak kasus ini saya biasanya cetak mica yang seperti ini kalau enggak saya bahasin bagian konturnya biasanya menimbulkan gelembung-gelembung jadi seperti seperti kayak ada bolong-bolong gitu teman-teman beda kalau kita cetak mica yang polos tinggal kita tuang dressing aja tinggal langsung kita satukan moldingnya selamat menikmati 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 Sekarang kita copot aja dulu Ya mudah-mudahan hasilnya bagus ya teman-teman Untuk sedotannya jangan langsung ditarik ya Sebaiknya kita putar aja biar sampai bunyi kletek-kletek gitu ya Jadi udah patah lalu kita cabut Kalau langsung kita tarik biasanya yang di dalam bisa ikut pecah teman-teman Sampai jumpa 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 Sampai jumpa